Seorang penumpang KRL meninggal dunia setelah tertabrak kereta di stasiun Serpong, Tangerang Selatan, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kabar ini pun menjadi heboh setelah video yang merekam kekhawatiran penumpang lain beredar viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok at Cuarani94. Nampak dalam video, para penumpang KRL yang berada di dalam kereta mengecek kondisi di sekitar peron. Hingga artikel ini ditulis, video tersebut telah disaksikan sebanyak lebih dari 7,6 juta kali. Manager Humas Kaikomuter Line, Leza Arlan menjelaskan, korban sempat asyik bercanda dengan temannya. Hal itu, kata Leza, membuat korban tidak memperhatikan garis kuning di dalam peron. Akhirnya, korban pun tertabrak kereta yang melintas. Menurut Leza, petugas di stasiun Serpong sudah memberikan teguran kepada korban agar tidak bercanda. Tetapi, korban tidak menggubris teguran tersebut sehingga tertabrak kereta. Usai kejadian, petugas keamanan dalam segera memberikan pertolongan pertama kepada korban. Namun, nyawa korban tak tertolong. Leza tak mengatakan lebih detail identitas korban. Dia pun mengimbau para pengguna kereta berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan di area stasiun. Terima kasih telah menonton!